Selama berkarir nih, Kak Tigor, gak mungkin kan mulus-mulus aja kan? Tentu. Gak mungkin kan? Gak mungkin. Mana ada sih yang dari awal sampai sekarang jadi orang nomor satunya, terus mulus aja kan? Gak mungkin kan? Pasti ada kendala apapun itu. Ada naik turunnya, mood kita juga ada naik turun. Nah itu banyak banget nih anak-anak muda sekarang yang balik-balik lagi galau nih. Mereka yang, aduh, hilang motivasi. Nah itu bisa di-share gak? Kalau Kak Tigor ketika ngadepin suatu masalah, itu apa yang ada di benak Kak Tigor untuk saya harus terus maju? Ya, ada beberapa hal ya. I think it's a very good point. Karena tentu saja hidup ini tidak selalu mulus. Kalau selalu mulus itu gak hidup. Iya kan? Iya, setuju. Ibaratnya seperti kalau kita lihat di monitor heart kita tuh, kalau kita flatline, itu mati kan? Itu berarti gak hidup. Naik turun ya? Itu kan naik turun. Iya, that's right. Ada sometimes it's up, sometimes it's down. Iya. Tapi itu yang membuat hidup. Kalau udah flat, udah mati. Iya bener. Iya kan? Jadi kalau saya merasa, hidup itu tentu saja kita akan ada masa-masanya kita, wah, semuanya bekerja dengan baik, prospeknya juga sangat bagus, teman-teman suka kita semua, masa depannya juga kayaknya lagi cerah banget nih. Tapi akan ada masa-masanya yang mana masalah itu akan datang. Jadi kita harus melihat ini secara, again, maraton. Oke. Iya kan? Secara maraton, di mana kita harus melihat, you know, 42 kilometer. Dan goal-nya apa? Dan goal-nya itu kemana? Betul. Dan bagaimana kita bisa, jangan sampai putus asa when we're done. Because we need to give our best, do our best in order to get there. Dan juga kalau misalnya, kalau kita lagi di atas, ya jangan sampai kita terlalu sombong juga. Oke. Karena, again, hidup itu naik dan turun. Jadi itu filosofi hidup saya, kalau di atas jangan terlalu sombong, kalau di bawah jangan putus asa. Setelah sekarang mencapai mimpinya, boleh bilang mencapai mimpi ya. Karena tadi mimpinya pengen jadi orang nomor satu, kecapai nih. Sekarang ke depannya mau ngapain lagi. Waduh. Bisa rumor nih, bisa banyak luas ya. Tapi yang saya tahu juga, Pati Gorini selain di Citibank, sebagai orang nomor satu di Indonesia juga aktif juga di organisasi ya, sebagai mentor ya. Di Endeavor ya, Endeavor Indonesia ya. Oke, apa mimpinya nih ke depan? Saya sih, at this point, saya ingin mencoba make a difference di Citibank sekarang. Oke. Saya rasa banyak yang bisa dikerjakan di Citibank sekarang. Banyak yang bisa kita kerjakan di dalam 5, 7, 10 tahun ke depan. Banyak yang bisa dikerjakan di Citibank.